Intro Selamat datang di berita seputar sepak bola dan Arema. Arema resmi mendepak Cayo dan Bruno usai tersingkir di Piala Menpora 2021. Ajang perang musim itu memang menjadi pebuktian kualitas kedua pemain agar mendapatkan kontrak permanen untuk bermain di Liga 1 2021. Dan inilah 7 pemain Brazil yang gagal persinar di Arema. Pemain yang pertama yaitu Marcio Sousa. Marcio Sousa memperkuat Arema di Indonesia Super League atau ISL tahun 2011 hingga 2012 sebelum menghengkang ke Persib Bandung pada paruh musim. Penampilannya sebagai penyerang sejatinya tidak terlalu jelek. Tetapi gagal membawa Arema berada di posisi bagus di kelas main hingga putaran pertama berakhir. Meski ia juga berhasil mencetak 8 gol. Pemain kedua yaitu Fabiano Beltran da Rosa. Fabiano Beltran da Rosa bermain untuk Arema di Q&B League tahun 2015. Stopper kokoh itu dinilai gagal lantaran tak punya waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya bersama Arema lantaran kompetisi dihentikan. Buktinya dalam dua pertandingan gawang Arema kebobolan 4 gol. Namun torehan itu tertutup dengan nelesakan 3 gol yang dibuatnya ke gawang lawan. Pemain ketiga yaitu Marcio Teruel. Marcio Teruel masuk pada putaran kedua ISGA tahun 2016. Sempat menjadi motor serangan Arema sejak putaran kedua, playmaker satu ini gagal menyelesaikan kontraknya hingga akhir kompetisi. Pasalnya Teruel mengalami cedera lutut parah di laga melawan Gersic United. Setelah memulihkan cederanya, Teruel berkali-kali dihubung-hubungkan dengan Arema. Pemain keempat yaitu Felipe Bertoldo. Felipe Bertoldo bergabung dengan Arema dibawa ke pelatihan Aji Santoso jelang bergulirnya Liga 1 pada tahun 2017. Saat pramusim, Felipe membawa Arema menjuari trofeu Bayang Karaka pada tahun 2017 dan di ala presiden tahun 2017. Namun, setelah pospor timur-lestingnya dicabut gara-gara kasus yang menimpa tim nasionalnya, kontrak Felipe dibatalkan. Sedangkan, slot non-Asia sudah terpenuhi. Pemain kelima yaitu Rodrigo Osdo Santos. Rodrigo datang ke Arema di tengah persiapan menyambut Liga 1 pada tahun 2018. Namun, pemain berposisi sebagai gelandang serang itu gagal memperkuat Arema di kompetisi. Kasusnya hampir mirip dengan Felipe. Tetapi, kali ini alasannya batal di kontrak karena Rodrigo tak lolos verifikasi. Klub terakhir yang diperkuatnya bermain di divisi bawah. Dimana untuk negara Brazil, minimal sih pemain berlagak di seri B atau kasta kedua. Pemain ke-6 yaitu Thiago Virtuoso. Thiago Virtuoso memperkuat Arema di Liga 1 tahun 2018. Tetapi hanya putaran pertama saja. Arema melepaskan Thiago di paru musim. Meski sepanjang putaran pertama, 5 gol telah dilesakannya ke gawang lawan. Thiago dinilai sebagai penyerang yang bermasalah dengan cedera lututnya. Diskan bagi Arema melanjutkan kontraknya. Karena jika main dalam satu laga, Thiago harus absen minimal 2 laga setelahnya. Dan pemain ke-7 yaitu Robert Lima Gladiator. Robert datang ke Arema di waktu persiapan jelang Liga 1 pada tahun 2019. Bermodalkan badan yang kekar, Robert sempat tampil di beberapa laga Arema di lanjutan Piala Indonesia tahun 2018 dan Piala Presiden 2019. Meski yang masuk tim juara Piala Presiden 2019, Robert tetap tidak bisa mendapatkan kontrak untuk kompetisi. Demikian 7 pemain berhasil yang gagal bersinar di Arema. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas!